Sebagai salah satu ikon kota Palembang, Sungai Musi juga memiliki potensi sebagai lokasi produksi film untuk mempromosikan pariwisata di Sumatera Selatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mengadakan fokus grup diskusen mengenai pemanfaatan Sungai Musi sebagai pusat produksi film bersama sineas asal Palembang, Arfin. Acara ini dihadiri oleh Kadis Budpar Sumsel Awfah Syahrizal dan Kepala TVRI Sumsel yang diwakili oleh Kepala Seksi Current Affairs dan Olahraga Ridwan Rifai. Pada kesempatan ini, Awfah Syahrizal mengatakan mendukung apa yang dilakukan oleh Arfin karena mempromosikan potensi wisata Sumatera Selatan kepada halayak luas. Tentu kita harus mensupport, mensupport apa yang sudah mereka lakukan karena ini sangat potensial dan kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Alpin dan kawan-kawan. Jadi saya atas nama pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata akan mensupport kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda ini karena ini adalah merupakan sikal bakal bagaimana kita membangun Sumatera Selatan, mencoba mengekspos atau mempromosikan potensi yang ada di Sumatera Selatan melalui film. Sementara itu, Arfin berharap Sungai Musi dapat menjadi lokasi wisata film bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Palembang. Jadi kita mewujudkan sebuah industri baru bagaimana Kota Palembang ini menjadi kota industri film yang mungkin yang pertama di Indonesia yang secara ekosistem nanti paling lengkap dari hulu hilir. Nanti semua orang mengetahui lokasi-lokasi Sungai Musi adalah lokasi film, karena setiap titik Sungai Musi kita buat serial berbeda-beda. Dengan adanya pemanfaatan lokasi produksi film di Sungai Musi ini, diharapkan dapat menggenjot perekonomian masyarakat Kota Palembang. Tim Liputan DVRI Sumsel melaporkan.